Sudah putusan berasal, harusnya Bapak menghubung pemerintah, kenapa menghalangi pemerintah? Kenapa Bapak harus datang ke sini? Memprovokasi warga, tidak boleh begitu. Kami warga Dukopakes, bukan warga liar. Ini kampung kami, ini kampung kami, kami di sini tidak sehari dua hari. Kami di sini sudah 50 tahun. Ini kampung kami. Ini sudah putusan berasal, harusnya Bapak menghubung pemerintah, kenapa menghalangi pemerintah? Kenapa Bapak harus datang ke sini? Memprovokasi warga, tidak boleh begitu. Tolong hargai orang PN, kami hanya mengamankan. Kenapa selama ini, sini kemana saja? Kita tidak tahu Pak. Jadi sebenarnya, kita kan baru mendapat laporan itu kemarin lusa, rencana adek eksekusi. Saya tanya kepada warga, bahwa kenapa harus di eksekusi? Ya dia cerita, oke. Dia cuma intinya mau pindah sendiri. Dia mau ngamputi sendiri. Oleh karena itu, bila terjadi eksekusi seperti ini, warga juga belum sempat untuk mencari tempat. Menempatkan barangnya di mana, di mana, di mana juga pun tahu. Makanya sebagai warga Putra Sarapai, ya kita datang nyambangi warga saya. Nanti kalau setelah ini, kita akan mencarikan solusinya. Orang-orang ini mau ditaruh di mana? Dengan barang sebanyak itu. Makanya, tidak ada yang menggalangi eksekusi. Kita tahu, itu domen pengadilan. Itu domennya orang yang sudah berperkara menang. Tetapi, dengan rasa kemanusiaan, warga sebenarnya juga mau untuk seperti itu. Tadi sama jurusinya ngomong. Ya kalau yang ada mau diindahkan dengan cincirinya, ya nggak usah terlalu dipaksakan dengan cara-cara yang... Supaya apa? Supaya barang-barangnya nggak usah. Itu aja, nore. Jadi, setelah eksekusi ini, kan ini ada banyak warga yang diindahkan tempat tinggi. Selanjutnya, akan di mana-mana jadi? Makanya kita akan mencarikan solusi. Karena ini adalah warga Surabaya. Ya, warga Surabaya. Saya kenal sama Pak Peri, juga bisa laku. Dan kita juga pernah membantu, di mana kalau itu sudah berkara, dan sudah mencari hak, putusan untuk disita. Dan ya kita akan hormati, karena itu proses hukum. Jadi, nggak ada ceritanya kita menggalang-galangi eksekusi, nggak ada. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 94, PDTG 2019 PNSB, yang putus pada tanggal 10 Maret 2020. Dan karena pada sampai saat ini, termohon eksekusi belum melaksanakan resipur disana sebut, juga akhirnya diterapkan pengetapan ketua pengadilan negeri Surabaya nomor 911 X 2021 PNSB, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2023, yang berdasarkan pelaksanaan eksekusi pemerintah. Ini dalam perkara antara wini untari melawan didik, sidik, dewanto, dan kawan-kawan. Seperti itu. Yang berapa ya, dari skusi Pak? Oh, kurang lebih 22 rumah. Lebih ya. Ini pemohon ini mengajukan kegiatan tahun berapa? Kalau untuk kegiatan tahun 2019, putus 10 Maret 2020. Luas lahannya berapa berapa? Luas lahan, nanti bisa kegiatan yang langsung ke pemohon ya. Totalnya tadi kurang lebih 22 rumah. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.